selamat menikmati oke kerusakannya kita langsung colokin coba kita saksikan indikator sudah menyala terang dan merdup terang lagi indikatornya bergedip dengan jeda waktu yang agak lama ini kita lihat ada suara kresek-kresek juga di dalam tv nya oke kita matikan saja dulu kita bongkar tv nya oke ini bagian dalamnya sudah kita bongkar oke pertama langsung kita lakukan pengecekan tegangan b plus nya dulu seperti biasanya untuk prop hitam kita tancapkan ke ground atau kita japitkan ke ground dan untuk prop merah kita tempelkan ke b plus atau yang akan kita ukur ini b plus nya disini ini elko b plus nya dan ini urutnya sampai ke sini ini ada sebuah resistor resistor fuse menuju flyback ya ini ini kaki b plus nya yang di flyback ini oke kita colokin staggernya kita lihat kita lihat tegangannya naik turun ya 113 volt lalu pada saat terjadi suara tweet-cuit turun menjadi sekitar 79 volt disertai dengan indikatornya yang bergedip kita saksikan bergedip terang gelap terang gelap ini jelas b plus nya tidak normal dan kemungkinan besar terbebani ini kita cek disini juga ini setelah resistor sama saja ya drop ya oke untuk langkah selanjutnya kita netralkan dulu jalur dari b plus menuju flyback yaitu dengan menetralkan resistor ini ini kita cabut salah satu kakinya oke sudah kita cabut ini ini berarti jalur b plus yang menuju flyback sudah terputus selanjutnya kita tes lagi untuk tegangan b plus nya setelah kita putus jalurnya dengan melepas resistor tadi kita colokin dan kita lihat disini tegangannya normal terus tidak ada goyang sama sekali ya disini 113 volt tidak goyang berarti kemungkinan besar ini beban ada pada flyback nya oke saya akan mengganti flyback nya dulu oke ini flyback nya seri nya 6174 6002U ini sudah agak tidak jelas ya namun masih bisa sedikit terbaca oke akan saya ganti dengan flyback cabutan ini ori supaya lebih mantap kalau baru malah sekarang kadang tidak awet oke kita pasang dulu flyback nya selanjutnya kita pasang dulu untuk resistor yang kita lepas tadi salah satu kakinya kita solder lagi ini jalur B plus yang menuju flyback oke langsung kita cek tegangannya setelah flyback kita ganti kita colokin stickernya dan sepertinya TV langsung on ini kita cek dulu untuk tegangannya 112 volt 112 ya dan tidak goyang untuk lampu indikator juga tidak berkedip dan kita intip hasilnya oke TV nya sudah nyala ini sudah hidup namun belum dikasih antena oke kita kasih antena dulu ya kita pasang antena nya dan kita hidupkan lagi TV nya oke ini sudah on dan kita saksikan TV nya sudah normal gambarnya ini berkedip dari efek kamera yang belum difokuskan oke kita fokuskan dulu oke memang benar cuma flyback nya yang rusak ya setelah kita ganti TV sudah hidup normal cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati